Komunis Tentara Cina nyuci di Kelapa Gading nih. Inilah video viral menggambarkan puluhan seragam tentara yang dinarasikan oleh perekamnya milik negara Cina yang dipersihkan pada sebuah usaha laundry di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terkait hal ini, aparat kepolisian menegaskan bahwa video ini merupakan hoaks atau tidak benar. Hal ini dinyatakan setelah polisi menelusuri satu persatu lokasi usaha laundry di Kecamatan Kelapa Gading dan tidak menemukan seragam yang dimaksud dalam video itu. Selain itu, polisi juga telah memanggil ahli bahasa untuk menerjemahkan tulisan yang tertera pada seragam tentara yang diduga milik negara Cina. Dasarkan pengetahuan ahli bahasa, dapat dipastikan bahwa seragam yang viral adalah seragam milik tentara Korea Selatan. Ternyata bahasa ataupun tulisan yang tercantum di dalam seragam tentara itu bukan tulisan Cina tapi tulisan Korea. sekalian lagi itu tulisan Korea. Jadi, apa yang disampaikan dalam berita itu, itu tidak benar. Hingga kini polisi masih memburu penyebar berita hoaks ini yang menjadi viral dan meresahkan masyarakat. Fakih Haitami, Jakarta